Bang, rilis video apa hari ini? Oke, kita akan unlock bot loader Samsung Android 13. Banyak banget komentar yang masuk ke video Bang Ojan tentang kode unlock bot loader buat hape Samsung. Padahal seri Samsung yang sekarang atau Samsung terbaru, cara unlock bot loader nya sangat aneh. Namanya juga Samsung. Yang bikin anehnya, seri Samsung ini tidak perlu pakai kode ataupun sesajen. Jadi, Bang Ojan ada hape Samsung. Kebetulan yang punya hape nya itu lagi tidur. Syukur-syukur terbari ngacai. Jadi, dengan hape Samsung ini, Bang Ojan akan menunjukkan cara unlock bot loader Samsung tipe terbaru. Nah, hape yang Bang Ojan jadiin kolban adalah hape Samsung dengan tipe M12 menggunakan OneWi versi 5.0 dan berjalan di Android 13. Jadi, hape ini masih benar-benar perawan banget. Dan sekarang, perhatiin cara unlock bot loader nya. Oke, pertama-tama kalian buka aplikasi Stellan atau pengaturan. Nah, selanjutnya gulir aja ke bawah dan klik tentang telepon. Nah, selanjutnya kalian pilih informasi perangkat lunak. Nah, disitu kalian bakalan ngeliat ada nomor versi. Kalian tekan-tekan aja sebanyak 7 kali sampai muncul tulisan Anda sudah menjadi jamret. Nah, kalau sudah selesai, sekarang tekan aja kembali. Kemudian pilih fitur yang bernama pilihan pengembang. Nah, di bagian opsi pengembang, kalian aktifkan fitur yang bernama buka kunci OM. Kemudian pilih aktifkan. Nah, selanjutnya gulir ke bawah dan aktifkan fitur yang bernama USB Debugong. Nah, kemudian tekan OK. Nah, kalau semua stepnya itu sudah selesai, sekarang matikan HP Samsung-nya jom. Nah, ini kondisi HP-nya masih dalam keadaan mati atau masih off. Sekarang kalian siapkan kabel USB yang original itu yang lebih bagus. Dan kabel USB ini harus sudah terkoneksi ke komputer ataupun ke laptop atau ke notebook. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada volume atas dan volume bawah. Kalian tekan secara bersamaan, posisi HP-nya mati. Dan kalian colokkan kabel USB yang sudah terkoneksi ke komputer ataupun ke laptop. Nanti HP-nya bakalan masuk sendiri ke mode download jom. Nah, di sini kalian bakalan dikasih 3 pilihan jom. Bukan milih CCTV ya, tapi milih mode. Nah, kalau misalkan kalian menekan volume atas, kalian bakalan ngedownload OS custom. Maksud dari OS custom ini bukan custom ROM yang biasa kita pasang atau biasa user pasang. Tapi sejenis GSI. Nah, kalau misalkan pengen unlock bot loader, kalian tahan volume atas. Jadi, bukan ditekan doang, tapi ditahan. Nah, cara ini bakalan menghapus semua data yang ada di HP Android kalian. Jadi, semua foto mantan, foto DOI kalian, foto kalian pas lagi nyungsep itu bakalan kehapus. Nah, di video sekarang, Mbak Ojan tidak akan unlock bot loader HP ini. Soalnya semua data yang ada di HP ini belum Mbak Ojan backup. Jadi, Mbak Ojan hanya memberi step-nya bagaimana cara unlock bot loader device Samsung. Jadi, kalian cukup tekan dan tahan volume atas. Nanti HP kalian itu bakalan ke format otomatis dan bakalan nyala lagi. Dan HP kalian sudah terunlock bot loader. Ya, selanjutnya terserah kalian ke depannya mau bagaimana menjungkir balik juga boleh. Atau mungkin mau pasang custom recovery menggunakan software Odin. Intinya sih, di device Samsung ini kalian tidak perlu yang namanya jalanin kode menggunakan command prompt. Atau mungkin pakai kode-kode sejenis sesajen gitu tidak perlu. Misalkan ada yang tanya nih. Bang, bisa tidak kabel USB-nya itu dicolokin ke charger bukan ke PC ataupun ke laptop? Tidak bisa, Jum. Mbak Ojan sudah pernah coba, pas dicolokin ke charger itu malah ngecas. Bukannya masuk ke download mode. Jadi kayaknya sih emang worknya itu menggunakan PC, laptop ataupun notebook. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang cara unlock bot loader Samsung? Apakah lebih mudah atau lebih sulit?